Puskesmas di Tapanuli Utara kini telah memiliki layanan bagi penderita gangguan jiwa. Pelayanan yang disediakan di Puskesmas berupa layanan rawat inap bagi para penderita gangguan jiwa. Puskesmas yang melayani para penderita gangguan jiwa berada di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Para pasien penderita gangguan jiwa ditangani serta disediakan layanan rawat inap atau disebut rumah singgah sehat jiwa. Rumah singgah sehat jiwa memiliki dua unit ruangan dan seluruh obat serta perawatan pasien tidak dipungut biaya. Fasilitas diberikan untuk mempermudah pelayanan bagi para pasien gangguan jiwa serta bebas pasung. Layanan telah dibuka sejak tahun 2018 dan sudah merawat 37 pasien. Para pasien yang dirawat setiap harinya dihibur, dibina, diobati dan diajari untuk hidup mandiri. Sementara penanganan medis bagi pasien ditangani oleh dokter spesialis kelainan jiwa yang didatangkan dari rumah sakit Tarutung. Jadi mereka ini juga selama ini mendapat perawatan yang rutinitas oleh tenaga medis, baik itu perawat, dokter spesialis jiwa juga. Terima kasih telah menonton!